Saya melihat bahwa butuh koalisi untuk mengusung calon gubernur DKI ke depan. Jadi tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri di DKI kali ini. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Erlangat tadi bahwa Pak Tegorkar waktu sebelum pemilu memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa calon kepala daerah yang akan datang ini untuk bekerja untuk Pilek dulu. Jadi bekerja untuk Pilek termasuk Ridwan Kamil dan Ahmad Zaki diberikan rekomendasi buat DKI. Dan kalau Pak Ridwan Kamil dua malah rekomendasinya buat DKI dan Jawa Barat.